Yo, halo guys, balik lagi di channel saya ya Oke, kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan Yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya Oke, biar gak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Cerita dimulai Setelah Jang Tesan diantar mbak-mbak resepsionis untuk menemui manajer cabang bank komersial Hong Kong Oh iya, BTW, Jang Tesan disini gak berada di Hong Kong ya guys ya Tapi masih di Korea Yang lebih tepatnya, cabang bank komersial Hong Kong yang berada di Korea Sorry nih, mimin salah baca kemarin Oke, lanjut Sembari menunggu dipanggil manajer cabang sambil menatap ke jendela Jang Tesan pun berkata dalam hati Aku sekarang dalam perjalanan untuk bertemu dengan manajer cabang bank komersial Hong Kong Biasanya, hanya para eksekutif dari perusahaan besar yang bisa berkunjung Jang Tesan, jangan gugup, ini baru permulaan Dan akhirnya, bertemulah Jang Tesan dengan manajer cabang Manajer cabang pun menyapa Jang Tesan Selamat datang Mr. Jang Saya adalah manajer cabang Namaku Stephen Bens Jang Tesan pun juga menyapa balik manajer cabang Suatu kehormatan bertemu dengan Anda Mr. Stephen Namaku adalah Jang Tesan Oh iya, BTW mereka disini mengobrol pakai bahasa Inggris Melihat Jang Tesan yang begitu fasi bahasa Inggrisnya Mr. Choi pun sedikit terkejut Oh wow, Anda memiliki pronunciation yang bagus Mr. Jang Apa Anda belajar di Inggris? Yah, kemampuan yang diturunkan oleh poliglot Chris Bernersdal Bekerja dengan sangat baik Jang Tesan pun menjawab Ah tidak pak, saya belajar sendiri Oh begitu ya Itu sangat mengesankan Silahkan duduk disini Mr. Jang Lalu tak selang lama Datanglah seorang perempuan membawa minuman untuk jamuan mereka Melihat asistennya itu Mr. Stephen pun memanggilnya Ah, teh hitamnya disini Mr. Stephen pun bertanya ke Jang Tesan Mr. Jang, apa Anda suka kopi hitam? Jang Tesan pun menjawab Tentu saja pak, saya suka kopi hitam Dalam hati Stephen, dia sedikit tak menyangka Anak ini suka kopi hitam Sepertinya dia tahu kalau aku suka kopi hitam Stephen pun mengatakan Teh hitam tidak akan gagal jika Anda mengikuti aturan 333 3 gram, 3 menit, dan 3 mili Adalah standarnya Sebelum Jang Tesan meminum tehnya Jang Tesan pun menghirup sebentar aromanya Dan dia pun mengatakan Sesuai ekspektasi Wanginya sangat harum Sepertinya Jang Tesan ini memang benar-benar menyukai teh hitam Dalam hati Stephen Yang melihat gerak-gerik Jang Tesan begitu santai Dia pun berkata dalam hati Dia terlihat mudah Bagaimana dia bisa begitu santai Dia memiliki martabat dan keberanian yang tidak sesuai dengan usianya Stephen yang begitu penasaran dengan umur Jang Tesan Akhirnya dia pun bertanya Maaf Mr. Jang Tapi bolehkah saya tahu berapa umur Anda Saat saya melihat Anda Tampaknya Anda seorang mahasiswa Jang Tesan pun menjawab Sebulan lagi saya akan naik kelas 3 SMA SMA? Tidak mungkin Kata mereka berdua ini yang terkejut setelah mendengarkan perkataan Jang Tesan tadi Jang Tesan pun membuktikan dengan menunjukkan kartu pelajarnya Makin terkejut dong si Stephen dan asistennya ini Karena orang yang ada di hadapannya itu benar-benar masihlah seorang bocah SMA Ya Tuhan Dia benar-benar memang masih SMA Tak selang lama tanpa memperdulikan ekspresi mereka yang sedang terkejut ini Jang Tesan pun berkata Oh tehnya sangat enak Apa saya boleh minta secangkir lagi Lalu disini scene pun kita percepat sedikit ke beberapa menit kemudian Disini kita pun diperlihatkan si Stephen sedang membaca dokumen yang dibawa Jang Tesan tadi Stephen pun mengatakan Mr. Jang Saya telah membaca dokumen yang Anda kirimkan Angka-angka astronomi itu sungguh luar biasa Hahaha Tentu saja Karena saldo dalam akun sahamku lebih dari 250 miliar won Kalau begitu Saya tidak akan berlama-lama Apa tujuan pertemuan ini? Apa Anda ingin menyetor dana? Kata Stephen dengan memasang raut wajah seriusnya Sembari menaruh cangkir tehnya Jang Tesan pun mengatakan Tidak pak Itu sebaliknya Saya datang untuk meminjam uang Eh maaf Meminjam uang? Ya Stephen ini sedikit kebingungan Karena dia tak menyangka dengan jawaban Jang Tesan itu HSBC Group Perusahaan induk dari Bank Komersial Hongkong Memiliki beberapa anak perusahaan Seperti perusahaan sekuritas dan investasi serta bank Saya berencana untuk membuka perusahaan investasi di Hongkong Saya ingin mengambil pinjaman dengan akun itu Aku butuh bantuan mereka jika ingin bermain lebih besar Terkejut? Pasti Stephen pun mengatakan Tapi apa Anda memiliki perusahaan? Jang Tesan pun menjawab Tidak Tapi saya berencana untuk pergi ke Hongkong besok Jadi Mr. Stephen Apakah Anda bisa membantu saya? Hari semajang Tesan begitu kuat Sampai Stephen pun bilang dalam hati Orang ini ada di level yang berbeda Aku tidak boleh melihatnya sebagai seorang bocah Tak selang lama Stephen pun menyetujuinya Baiklah Saya akan membantu Anda Karena Mr. Jang mungkin akan menjadi pelanggan besar saya Anda mau meminjam berapa? Asisten Stephen yang terkejut melihat bosnya akan meminjami Jang Tesan uang Dia pun memanggil bosnya itu Manager cabang Dengan raut wajah serius Jang Tesan pun berkata dalam hati Tidak peduli berapa usiaku Stephen sudah mulai memperlakukanku sebagai pelanggan super Dan Jang Tesan pun bilang ke Stephen Dengan rekening sekuritasku sebagai jaminan Saya mau meminjam 1 juta dolar Melongo dong mereka berdua ini 1 juta dolar? Ayolah Kenapa kalian terkejut begitu? Ini barulah permulaan Kata Jang Tesan ini dengan raut wajah seriusnya Dan setelahnya Sin pun berpindah Di sebuah gedung yang bernama Starbuck Coffee Ada seseorang yang sedang memberikan selembaran kertas Dan ternyata itu adalah pengacara Joe dan Jang Tesan yang sedang mengurus izin usaha Izin usaha telah diterbitkan Bahkan anak di bawah umur bisa menjadi promotor korporasi Tapi itu tidaklah mudah Jang Tesan pun senang mendengarnya Dan dia pun mengatakan Anda telah bekerja keras pengacara Joe Hahaha Ya Tapi apa kamu akan baik-baik saja Kamu kan seorang siswa Yang perlu belajar dan bersekolah Apa orang tuamu tidak mengatakan apa-apa? Jang Tesan pun menjawab Ah santai saja Kali ini aku bahkan mendapatkan nilai yang sempurna dalam ujian simulasi Aku mendapatkan ranking 1 di seluruh sekolah Persetujuan orang tua juga diperlukan untuk mengeluarkan sertifikat bersial Sebuah perusahaan dengan modal 1 miliar won didirikan dengan melampirkan sertifikat hubungan keluarga Aku berharap dapat terus bekerja sama dengan Anda auditor Joe Orang tuaku bertugas memindahkan rumah Dan pengacara Joe bertugas mengaudit Pengacara Joe pun mengatakan Seorang siswa SMA mendirikan perusahaan dengan modal 1 miliar won Anda menakjubkan Tapi BTW nama perusahaan Anda tidak biasa Apakah ada arti khusus? Nama perusahaan Jang Tesan itu adalah LOR Jang Tesan pun menjawab Ah tidak Itu tidak ada yang istimewa Artinya cuma Legend of Royal Legend of Royal Kata pengacara Joe ini yang sedikit terkejut Pengacara Joe pun mengatakan Apa namanya tidak terlalu majestik? Kenapa Royal? Hahaha Jika Anda melihat orang-orang di negara kita Bukankah mereka semua dari keluarga kerajaan? Tidak terlalu berarti kok Kata Jang Tesan ini Namun Jang Tesan pun berkata lagi ke pengacara Joe Sebenarnya singkatan dari LOR adalah Legend of Return Ya seperti yang kalian pikirkan Nama perusahaan Jang Tesan ini sama seperti judul Manhua ini Apa? Kata Pak Joe ini yang terkejut mendengarnya Legend of Return Legenda Sang Regressor Ya fakta bahwa aku seorang regressor tidak boleh diketahui oleh siapapun Aku ingin menjadi seorang legenda Dan setelahnya scene pun berpindah Ditemani sebuah minuman serta makanan yang mewah Dan gemerlap lampu kota di malam hari yang begitu indah Kemudian ada seseorang yang mengatakan Lampunya sangat banyak Ini sangat mengagumkan Apa yang harus aku makan dulu ya? Dan ternyata yang sedang menikmati itu semua adalah Jang Tesan Jang Tesan disini pun mengatakan Tentu saja Untuk anak SMA tidak boleh minum alkohol Selain restorannya yang mewah Buffet disini yang terbaik Jang Tesan pun disini membuka sebuah botol Coca-Cola Lalu menuangkan ke gelasnya BTW Tumben ya Merk produk gak disensor disini Oke lanjut Dan disini Jang Tesan pun merasa senang dengan apa yang dia nikmati saat ini Namun tak selang lama Jang Tesan pun menyadari ada seseorang yang datang Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang membawa tas dengan memakai baju hitam Dan rok pendek Sepatunya pun juga berwarna hitam Wajah Jang Tesan pun jadi memerah karena melihat wanita tersebut Bahkan dia pun sampai mimisan Dan dia juga gak sadar kalau air Coca-Cola yang dia tuangkan tadi sudah membanjiri mejanya Karena kepenuhan Dengan ekspresinya ini Jang Tesan pun mengatakan Dia sangat cantik Dan tiba-tiba Wanita ini pun menyapa Jang Tesan CEO Jang Tesan Yah dan ternyata wanita itu memanglah sangat cantik Pantas saja Jang Tesan sampai tak bisa memalingkan pandangannya dari wanita ini Wanita ini pun memperkenalkan dirinya Saya Yosera Saya melakukan wawancara kerja dengan pengacara Joyonte Sesaat setelahnya mereka pun makan bersama Jang Tesan pun memuji kecantikan Yosera Kamu cantik Terima kasih CEO Anda juga terlihat sangat muda dan tampan Ya memang sih Aku mendengar bahwa aku terlihat lebih muda dari usiaku Aku tidak hanya terlihat muda Aku memang masih muda Hahaha Ah iya Balas Yosera yang hanya mengiakan Karena tak mengerti maksud Jang Tesan tersebut Jang Tesan pun meneguk minumannya karena merasa kerogi Dan Yosera mengatakan Saya tidak menduga wawancara diadakan di Prasmanan Hotel Jang Tesan pun menjawab Yah kurasa tidak buruk untuk mengenal satu sama lain sambil makan Kita sudah dekat dengan revolusi keempat Manusia juga perlu berubah Maaf Revolusi keempat Tanya Yosera yang gak paham Jang Tesan pun menjelaskan Itu adalah cara berpikir kuno bahwa peninggalan masa lalu perlu ditinggalkan Makanya seperti itu Tidak sesuai dengan ideologi perusahaan Ah jadi begitu ya CEO Lalu apakah wawancaranya akan dimulai sekarang? Tidak Kamu bisa masuk kerja mulai besok Kata Jang Tesan dengan muka saknenya Yosera pun sedikit terkejut mendengarnya Apa? Tapi Anda kan masih belum melihat resume saya Jika kamu direkomendasikan oleh pengacara Joyonte Itu sudah cukup Apa aku benar-benar perlu melihat resume-mu? Tapi CEO Oh tetap saja itu Sebelum Yosera sempat melanjutkan perkataannya Jang Tesan pun menyelanya dengan mengatakan Tidak banyak hal yang harus dilakukan saat ini Jika kamu memiliki sertifikat linguistik atau ingin mendapatkannya Kamu dapat mencobanya Karena wawancara berjalan terlalu mudah Dalam hati Yosera mengatakan Benar juga Ini berjalan terlalu baik Apa ini pekerjaan buruh sederhana? Gajinya juga mungkin akan rendah Jang Tesan pun hanya tersenyum Sakne melihat ekspresi Yosera itu Karena wawancara begitu mudah Yosera merasa gajinya akan sedikit Dan dia pun bertanya Permisi Bolehkah saya bertanya berapa gaji tahunannya? Jang Tesan pun mengatakan Gaji tahunannya sebesar 70 juta won Dan 4 asuransi utama ditanggung oleh perusahaan Apa? 70 juta won? Teriak Yosera yang terkejut ini Sentak saja sampai terdengar Ke semua orang yang ada di sekitar mereka Karena terlalu keras Melihat respon Yosera seperti itu Jang Tesan pun mengatakan Kenapa? Terlalu kecil ya? Tidak-tidak justru itu jumlah yang sangat besar Jang Tesan pun menambai Ada bonusnya juga 400% basis per tahun dan pembayaran ekstra Bonus liburan Dan kamu akan mendapatkan bonus untuk liburanmu Liburan pun dikasih bonus cuy Gila gak tuh? Otak Yosera sedikit ngelek karena terkejut Mendengarkan perkataan Jang Tesan tadi Yah mau gimana lagi cuy? Gaji udah 70 juta won Asuransi ditanggung perusahaan Ada bonusnya juga 400% Pembayaran ekstra Bonus liburan bahkan dikasih bonus juga untuk liburannya Gimana gak ngelek nih otak Yosera? Yosera pun mengatakan Apa mungkin anda ini konglomerat? Eh, konglomerat? Tidak mungkin Hahaha Dalam hati Jang Tesan berkata Sepertinya wanita ini menyukainya Mendengarnya Membuat Yosera penasaran dan bertanya Lalu, apa yang anda lakukan? Jang Tesan pun menjawab Aku seorang pencuri Apa? Pencuri? Yah, pencuri yang akan mencuri dunia Sesudah itu Sin pun berpindah di bandara Korea Dan disini juga ada sebuah pemberitahuan Penerbangan Korean Air HE-603 ke Hongkong Gate Terminal 12 ditutup Banyak orang berlalu-lalang di bandara Korea ini Mereka mengobrol memakai bahasa asing Yang sama TL-nya Gak diterjemahin Jadi mimin gak ngerti apa yang mereka omongin Namun melihat semua itu Jang Tesan pun disini jadi merasa bersemangat Wah, jadi seperti inilah memahami banyak bahasa Semua terjadi dalam semalam Les ilegal dewa layak dipuji Kemudian Jang Tesan pun melihat tiket pesawatnya Dan ternyata tiketnya adalah Penerbangan Korean Air HE-603 ke Hongkong First Class Yah, Jang Tesan membeli tiket penerbangan first class cuy Dan tiba-tiba Jang Tesan pun nyelonong masuk tanpa mengantri Sentak saja membuat orang-orang yang mengantri ini Jadi sedikit kesal dan mengatakan Apa? Dia tidak mengantri? Apa yang orang itu fikirkan? Enak saja tidak berdiri dalam antrian Tapi ternyata Jang Tesan menuju ke penerbangan first class Yang sentak saja membuat orang-orang tadi sedikit terkeyut Dan mengatakan Apa? Orang muda sepertinya terbang di first class? Keren sekali Sangat tampan Apa dia seorang selebriti Setibanya di tempat first class Jang Tesan pun disambut oleh mbak-mbak pramugari yang cantik dan ramah Pak, kami akan segera berangkat Pertama, makanan dalam penerbangan Daftar anggur, makanan Korea Dan stik igah telah disiapkan untuk Anda Dan untuk hidangan penutup Kami telah menyiapkan roti salad dan buah-buahan Apakah Anda ingin saya bawakan wen, Pak? Dengan tawa canggungnya, Jang Tesan pun bilang Ah tidak, aku tidak meminum alkohol Karena aku masih dibawa umur Hahaha Pramugari ini merespon Jang Tesan dengan senyum canggungnya juga Dan dia pun juga memberikan sebuah kertas yang dilipat ke Jang Tesan Dan ini, kata mbak-mbak pramugari itu Eh, apa? Respon Jang Tesan yang sedikit terkejut melihat kertas yang diberikan pramugari tadi Jang Tesan pun jadi penasaran dan mulai membacanya Dan ternyata isi suratnya adalah nomor teleponnya Serta kata-kata yang intinya Jang Tesan disuruh menghubungi dia jika ada waktu luang Jang Tesan pun berkata dalam hati Ah betapa menyakitkan Tidak ada hari yang tenang di bumi ini Wing Dan berangkatlah persawat Jang Tesan menuju ke Hong Kong Dan beberapa waktu kemudian Sampailah Jang Tesan di Bandara Internasional Hong Kong Saat keluar bandara Jang Tesan pun disambut oleh wanita yang membawa papan tulis dengan nama dirinya CEO Jang Tesan Tanya wanita itu karena Jang Tesan melirik ke arahnya Ah ya Jawab Jang Tesan Biarkan saya memperkenalkan diri Saya bekerja di kantor sekretaris CEO Jang Nama saya Clara Lee Saya disini untuk menjemput CEO atas nama karyawan HSBC Ah ya Aku Jang Tesan Panggil saja aku Daniel Jang Hehehe Melihat wanita itu dalam hati Jang Tesan pun berkata Dia cantik Saya akan mengantar Anda sebagai VIP Lalu masuklah mereka berdua ke sebuah mobil mewah Di dalam mobil ini Clara pun bertanya Apakah Anda sudah makan? Ya aku makan di penerbangan tadi CEO Apa Anda mungkin seorang pengusaha Ventura? Oh bukan Lalu apakah Anda konglomerat generasi ketiga? Jang Tesan pun tertawa keras mendengarnya Hahaha Maaf Tapi tidak keduanya Ayahku hanyalah seorang petani Dia menanam apel organik Ah aku suka apel organik Kata Clara Jang Tesan pun mengatakan Kalau begitu saat kamu datang ke Korea Silakan hubungi aku Aku akan menunjukkan rumah tua kami dan pertanian kami di Korea Kata Clara Eh benarkah? Apa benar saya boleh berkunjung? Melihat senyum Clara yang begitu anggun dan cantik Jang Tesan pun mengatakan Tentu saja kamu selalu bisa mengunjungiku Dia pun mengatakan itu dengan senyum sagninya ini Dan mereka pun jadi saling senyum menatap satu sama lain di dalam mobil mewah ini Ah dia juga sangat harismatik Saat aku mempraktekan lima elemen tai chi Perspektifku tentang dunia menjadi lebih berani Dan tak kenal rasa takut Dan tak selang lama Sopir pun memberitahukan Kita sudah sampai Saat akan keluar mobil Jang Tesan pun dilayani layaknya orang yang sangat penting Dari si Clara menundukkan kepalanya Dan si sopir yang membukakan pintunya Lalu Jang Tesan pun melihat ke arah gedung yang dia tuju Yah itu adalah gedung kantor pusat bank komersial Hong Kong Dalam hati Jang Tesan yang melihatnya Baiklah ayo dapatkan uang dari hari mau Dia pun mengatakan itu dengan wajah seriusnya Dan setelahnya cerita pun bersambung